oke assalamualaikum teman-teman kembali lagi di burhan daily kali ini aku mau sharing soal style sih Hai jadi kalau misalnya kalian ingin nampilannya berbeda gitu kalian misal ada di suatu acara tertentu acara kemusliman misal atau acara yang lainnya mungkin kalian harus coba topi ini 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 namanya topi R2 gruel ini topinya keren banget sih ini bahannya dari kulit-kulit domba terus ada kayak gini modelnya ya model R2 gruel gitu ini ada motif-motifnya banyak sih sebenarnya motifnya ini aku punya dua nah ada yang kayak gini ini satunya kayak gini Oke kalian lihat sendiri aku mau kasih lihat yang satu ini dulu Hai jadi ini modelnya kayak gini nah ini bisa dikecilin sama bisa distel gd-nya ukuran 7 aku belinya ukuran 7 yang itu kira-kira empatnya sekepalaku gitu oke langsung kita coba aja tapi gak kayak gini kok makanya oke oke kayak gini teman-teman dikuran lagunya kayak gini misal kalian mau sholat Jumat kalian mau ngisi khutbah di suatu tempat ngisi ceramah di suatu tempat kalian gak ada salahnya buat nyoba style kayak gini recommended banget ini kalau kalian beli di olshop harganya sekitar 200-300 gitu ya itu kemarin sih pas stok kulit itu masih banyak jadi bahan bakunya masih banyak gitu terus ini aku beli di pengrajin aku beli di angka sekitar 200 kayak gitu udah keren banget ya kalau kalian kurang emm merasa ini kegedean gitu ini kan bisa di bisa dikencengin tutup lagi udah enggak jatuh-jatuh juga nanti kalau emas sholat ya ini tinggal diangkat sedikit gitu biar nanti bisa kesentuh sama lantai gitu biar kayak turki gitu lah oke aku mau coba yang ini gimana menurut kalian ini 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 kalau mau dipakai ini disarankan untuk dilepas dulu tapi ini karena belum mau aku pakai aku baru beli gitu ini ya belum sempat aku lepas look oke keren gak sih ini juga sama dia bisa dikencengin bisa di setel ada di sini setelannya keliatan gak sih kalian nggak bisa kayak gitu ini tinggal disesuaikan aja kayaknya aku ngambil sesuatu bagus ini ini cuman buat sesi dokumentasi aja ya teman-teman ini juga bukan pedang beneran ini pedang aksesoris biar kayak masa-masa perang dulu gitu ya Oh ya kurang timingnya gitu loh apa keren enggak ya cuman ini buat aksesoris foto aja ini mungkin gitu aja vlog kali ini kalau kalian suka kalian bisa like kalian kalau mau ada masukan-masukan kalian bisa komen kalau kalian merasa video ini perlu ditonton untuk orang lain kalian share jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini kalian Tom kalian klik tombol subscribe-nya Oke makasih teman-teman masih udah nonton sampai sini mungkin gitu dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol